di tingkat rendah di dunia, bahkan di ASEAN kalau kita lihat beberapa pihak menyampaikan dalam hal literasi digital kita di bawah rata-rata ASEAN. Nah kita akan lihat bagaimana pembaca buku ini, baik yang pernah membaca buku dalam satuan terakhir atau tidak pilihan, pilih presnya kemana. Kita akan lihat datanya. Yang pertama, apakah dalam satuan terakhir ini responden Bapak Ibu membaca buku, minimal satu buku saja dalam setahun, yang tidak membaca, tidak sempat membaca sebesar 45,7 persen, yang sempat membaca 43,5 persen. Jadi jumlah yang tidak membaca lebih banyak dibandingkan yang membaca buku. Kemudian jika sempat membaca buku, buku-buku apa? Apakah sastra atau non-sastra? Paling banyak sebesar 63,3 persen publik membaca buku-buku non-sastra. Sementara yang membaca sastra hanya 33,1 persen. Buku non-sastra merupakan jenis buku yang paling banyak dibaca atau 63,3 persen banyak dibaca publik. Yang membaca buku juga kita uji, paling banyak membaca buku fisik daripada digital. Jadi meskipun sekarang sudah serba digital, namanya pembaca masih asik dengan membaca buku fisik. Sebesar 69,1 persen menyatakan membaca buku lebih ke fisik, sementara buku digital 30,9 persen. Nah, dari pembaca buku ini kemana keterpilihannya? Ini menarik bahwa ternyata dari 43,5 persen pemilih yang menyatakan membaca setidaknya satu buku dalam setahun, sebesar 38,9 persen memilih Prabowo. Kemudian disusul Anies Baswedan, 32,9 persen, lalu Ganjar Pranowo, 22,5 persen. Jadi publik yang baca buku paling banyak pilihannya jatuh kepada Prabowo. Kemudian yang tidak membaca buku, ini lebih banyak daripada yang membaca, ada 45,7 persen, di mana publik yang tidak membaca buku paling banyak memilih Ganjar, yaitu sebesar 41,9 persen, disusul Prabowo Subyanto 30,3 persen, lalu publik yang tidak membaca buku memilih Anies Baswedan hanya 12,0 persen. Kemudian khusus buku sastra, ada 31 persen dari pembaca buku tadi, kita uji lagi, yang membaca buku sastra banyak memilih Prabowo, sebesar 41,9 persen, disusul Anies Baswedan 34,4 persen, dan Ganjar Pranowo 20,4 persen. Jadi semakin banyak yang membaca buku sastra, pilihannya jatuh kepada Prabowo pada kali ini, survei periode kali ini. Untuk yang buku non-sastra juga demikian nampaknya, baik buku sastra maupun non-sastra, pilihan paling banyak jatuh kepada Prabowo, di mana yang membaca buku non-sastra ada 63,3 persen, di mana Prabowo unggul di 37,7 persen, Ganjar 22,5, dan Anies 33,1 persen nomor 2. Rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan buku cetak? Buku cetak sebesar 69,1 persen, ini jatuh pilihan kepada Prabowo Subianto 42,6 persen, baru kemudian Anies 29 persen, dan Ganjar Pranowo 21,0 persen. Beda halnya dengan buku digital, dari pembaca buku itu ada 30,9 persen membaca buku digital, kecenderungannya preferensinya memilih Anies Pafedan pembaca buku digital, yaitu sebesar 41,4 persen, di susul Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo 25,7 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!